Halo semuanya, selamat datang kembali di reksa channel bagian reksatsu Kali ini kita akan membahas tentang next update dari Kamen Rider build Yang pertama ini bisa dilihat, bisa kalian lihat sendiri ada 3 raider Yaitu yang biru itu ada Kamen Rider Cross Charge Terus yang kuning ini ada Kamen Rider Grease Dan yang kanan yang warna umum itu ada Kamen Rider Rogue Yang pertama itu kita akan membahas tentang Kamen Rider Grease yang emas Kamen Rider Grease ini rumurnya itu orang dari Hokuto Terus kalau si Cross Charge ini itu upgrade dari Cross Z nya si Banjoryuga Nah mereka ini menggunakan scratch driver Di mana drivernya ini buatkan si Takumi tapi disempurnain lagi sama si Sento Terus juga yang beda dari driver ini adalah Si apa ya, bukan lagi pake full botol buat luahnya Tapi pake Scratch Jelly Kalau yang Grease ini dia pake Robo Scratch Jelly Dan yang Cross Charge ini dia pake Dragon Scratch Jelly Scratch Jelly Bisa dilihat sendiri drivernya ini agak beda sama build driver Kalau build driver itu diputer-puter Kalau yang scratch driver ini kayak di atas naikin Atas naikin, atas bawahin Ya kayak ngobeng gitu lah Terus juga disampingnya bisa kita lihat Ada senjata yang digunain nama Grease Yaitu namanya Twin Breaker Twin Breaker ini ada dua mode Yang pertama ini kayak mode buat ngetek, melek, jarak deket Terus yang kedua ini kayak mode gun Nah di Twin Breaker ini juga bisa dipasangin sama full botol Atau enggak si Scratch Jelly Atau malah bisa di dua-duanya dimasukin Karena ada dua slot Terus juga bisa dimasukin Kalau kalian lihat di paling bawah yang kanan yang ketiga itu Itu bisa dimasukin yang naganya milik si Banjo itu Apa itu namanya entah lah Ya pokoknya baru sekian Dan untuk Grease ini update Eh update Rumornya bakal debut di episode 16 Dan dia ini udah jadi cameo di yang SC Generation Final yang movie Terus untuk yang warna ungu ini Namanya Kamen Rider Rogue Usernya masih belum diketahui Tapi dari namanya sendiri ini agak-agak mirip sama Night Rogue Kayaknya kemungkinan besar sih si Gentoku Nah dia ini berubahnya pakai Scratch Driver juga Tapi dia enggak pakai Scratch Jelly Melainkan pakai ini Pakai Full Botol yang namanya ini Procodile Crack Full Botol Procodile Crack Nah si Apa? Si Kamen Rider Rogue ini juga punya senjata Kalo yang sebelumnya ini ada Kalo si Night Rogue sama Blue Stuck itu punya namanya Trans Steam Gun Kalo si Kamen Rider Rogue ini namanya Nebula Steam Gun Nama Nebula ini Kalo di Kamen Rider Rogue ini tuh Nama Gas yang muncul dari Sky World Terus si Nebula Steam Gun Yang juga masih tetap bisa di combine Sama yang kayak pisau yang itu Biar jadi sniper Terus kalo kalian lihat Di bagian bawah Yang bagian Bagian Rogue ini Ada di belakang itu Ada siluet dua karakter Mereka ini Kaiser Semacam Apa ya Ajudannya si Rogue ini Atau generalnya Dan mereka ini Berubahnya Pake Namela Steam Gun Tapi Bukan Full Botol Entah apa itu namanya Terus next juga Ini Apa Hazard Trigger Ini tuh kayak Device baru Kayaknya buatan Sentol Dimana Ntar si Hazard Drivernya ini Disampungin di atas Dua Driver Biar si Sentol ini Bisa ngakses Super Best Match Bisa dilihat Disini Base formnya jadi warna hitam Terus Pada saat dia pake Hazard Trigger Terus ngakses Super Best Match Nah mereka Mereka Si Sentol juga bisa Kayak ngebuat Apa ya Kayak semacam stick gitu Full Bot Bukan Full Bot Sepertinya kayak semacam stick Dimana Bisa dibelah dua Terus dimasukin ke Blood Driver Dan akhirnya dia Bisa ngeakses Best Match Yang Rabbit Rabbit Sama yang Tank Tank Kalau yang Rabbit Itu yang warna Merah Dan kalau yang Tank Tank Itu yang warna Biru Bisa dilihat Sendiri Terus juga Bakal punya Senjata Senjatanya ini Kayaknya Perpaduan Antara DJ Gunnya Guy Sama Trailer Hallnya Si Drive DJ Gunnya Si Guy Ini karena Dia Si senjata ini Punya dua mode Bisa mode pedang Sama mode Yang Gun Terus Untuk ngeakses Powernya Ini mirip Sama Trailer Hall Kalau Trailer Hall itu Dia Masuk Dimasukin Shift Card Kalau yang Ini Senjatanya Yang ini Dimasukin Full Botong Bisa dilihat Sendiri Dan Kayaknya Ya Kayaknya cukup Sekian Untuk Next Update Build yang Bakal Datang Dari Kamen Nether Build Ini Karena Scam Masih Belum Ada Lagi Dan Ini Kayaknya Bakal Muncul Di Pertengahan Pokoknya Ini Muncul Di Januari Keatas Ini Itu Baru Si Build Yang Baru Nyampe Form Kayaknya Super Atau Si Apa Yang Hazard Trigger Ini Se-level Super Form Eh Super Se-level Super Form Kayak Si Kechidoki Gain Trewar Hope Sama Si Ghost Yang Warna Amas Itu Apa Yang Namanya Lupa Kayaknya Cukup Sekian Doang Dan Bagaimana Menurutkan Tentang Kamen Rider Width Yang Sejauh Ini Udah Berjalan Sekitar 15 Apa 14 Episode Dan Coba Bisa Kalian Beri tanggapan Di Comment Apakah Menarik Serialnya Atau Mungkin Pastinya Menarik Yang Kemarin Kemarin Bye Bye